Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala mabad Kita masuk di pelajaran ke delapan Yaitu keutamaan Tauhid Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami Tentang apa yang selama ini kita pelajari Yaitu kewajiban bertauhid Larangan dari berbuat syirik Maka untuk memantapkan hal itu Kita pelajari apa keutamaan Tauhid Apa yang kita dapatkan ketika kita menjalankan Tauhid mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan Nah Allah Ta'ala katakan di Al-An'am ayat 82 Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kedoliman Mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk Ibn Mas'ud menceritakan waktu itu sahabat bingung Ketika mendapati ayat itu Sampai mereka bertanya kepada Rasul Wai Rasulullah Siapa diantara kami yang tidak pernah berbuat dolim Siapa diantara kita yang tidak pernah berbuat dolim Maka kalau syarat mendapatkan keamanan Dan untuk mendapatkan petunjuk Disamping bertauhid Orang tidak boleh berbuat dolim Nah ini tidak bisa kita Maka Rasulullah berkata Bukan itu yang dimaksud dengan kedoliman Tidak seperti yang kalian pahami Kedoliman dalam ayat ini Maksudnya adalah kesyirikan Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan Belum katakan Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya Ya bunaya latu syirik billah Inna syirka ladulmun adhim Bahaya anakku jangan kau menyekutukan Allah Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang sangat besar Maka kita lihat disini Beberapa keutamaan dari Tauhid Yang pertama Orang yang bertauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat Tadi ya Surat Al-An'am 82 Yang sudah kita terangkan di depan Kemudian yang kedua Orang yang bertauhid akan mendapatkan pengampunan Dari semua dosa-dosanya Ya Rasulullah katakan Dimana Allah Ta'ala berfirman ya Hadis Qudsi Ya Bena Adam Inna kalau ataitani bikurah bil'adhi khataya Thumma lakitani Latushrik bisyai'an La ataituka bikurah bihamagfirah Wai anak Adam Sesungguhnya engkau Jika menemui diriku Mendatangiku Yaitu mati Dengan membawa kesalahan sebesar bumi Tetapi kalian menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan Diriku dengan sesuatu pun Pasti aku akan berikan kepadamu Sebesar bumi pula Ampunan Luar biasa Jadi ta'ala Tauhid menghapus semua dosa-dosa kita Kemudian yang ketiga Diharamkan neraka bagi orang yang bertauhid Artinya orang yang bertauhid tidak akan masuk neraka Dikatakan oleh Rasul S.A.W Fa'inallaha Harma'alan nariman Kala la ilalallah Yaptagi bidhalika Wajahullah Sesungguhnya Allah Mengharamkan Neraka Bagi orang yang mengucapkan La ilalallah Karena dia mencari wajah Allah Dengan kalimat itu Kalimat La ilalallah adalah Kalimat itu Tauhid Jadi orang yang bertauhid Dengan ikhlas Allah haramkan bagi Neraka Jadi maksudnya Allah tidak akan menjadikan Orang yang bertauhid Kekal di neraka Seandainya mereka dimasukkan ke neraka Satu saat dia akan dikeluarkan Jadi maksud Diharamkan neraka Maksudnya apa? Diharamkan untuk kekal di neraka Dan orang yang bertauhid itu masuk surga Yang keempat Ini keutamaannya Rasul katakan Barang siapa bersaksi Tidak ada semen yang benar Tidak ada semen yang benar Kecuali Allah satu-satunya Tidak ada sekutu baginya Menyaksikan Muhammad adalah Hamba dan utusannya Menyaksikan bahwa Isa adalah Hamba dan utusannya Dan kalimat Allah yang dilemparkan ke Mariam Dan roh milik Allah Menyaksikan surga benar adanya Mempersaksikan neraka benar adanya Allah akan masukkan dia ke surga Apapun amalannya Jadi orang bertauhid Itu pasti masuk surga Nah cuman masuknya itu Ada yang langsung Ada yang tidak langsung Ada yang harus masuk neraka dulu Misalnya tadi Tapi akhirnya Dia pasti masuk ke dalam surga Kemudian yang kelima Beratnya timbangan kalimat tawhid Dibanding seluruh makhluk Jadi suatu hari Musa alaihissalam berkata Ya Rabbi alim nisyen at kuruka wa at uka Waya rabku Ajarkan diriku sesuatu Yang dengannya aku Mengingat dirimu dan Berdoa dengannya Kata Allah Wahai Musa Ucapkan la ilai lalla Ucapkan kalimat itu Maka Musa mengatakan Kul ibadika ya kulunahala Semua hambamu mengucapkan kalimat ini Maksudnya disini Musa ingin Satu kalimat istimewa gitu Maka Allah ingatkan Ya Musa Lau anna samawati Sab'a wal amirahunna Ghairi wal aradina sab'a Fi kayifatin Wa la ilalla fi kifatin Malab bihinna la ilalla Wa Musa ingat Seandainya langit yang tuju Beserta penduduknya Selain diriku Bumi yang tuju Dan semua penduduknya Diletakkan di satu Anak timbangan Kemudian kalimat La ilalla di Anak timbangan yang lain Maka akan lebih berat Kalimat La ilalla Luar biasa Maka hanya kita tidak meremehkan Kalimat ini Harus banyak-banyak Mengucapkan Kalimat La ilalla Dalam kondisi kita Memahami maknanya Ya Kemudian Apa pengaruhnya Terhadap Ibadah dan perilaku Seorang muslim Jadi orang yang Memiliki Tuhid Ya Maka Ibadah dan perilakunya Akan berbeda Lihat disini yang pertama Tuhid itu Membebaskan hamba Dari keyakinan Yang batil Dia tidak lagi Mempercaya Oh ini kejadian yang Mengatur yang Bau reksa ini Oh ini Fulan berkuasa Atas laut selatan Tidak Tidak ada pemikiran Pemikiran khurofat Keyakinan-keyakinan Batil Tidak ada Dengan Memiliki Tuhid Ya Kemudian Yang kedua Tuhid itu Merupakan Jalan persatuan Dan kemuliaan Umat Jadi kalau kita Ingin umat Islam ini Bersatu Umat Islam ini Jaya Mulia Hendaknya apa Dimulai dari Memperbaiki Tuhidnya Ya Umar Dulu kami adalah Umat yang Paling rendah Dihinakan oleh Persia dan Romawi Maka Allah Memuliakan kami Dengan Islam Dengan Tuhid Maka Barang siapa Mencari kemuliaan Di luar Tuhid Di luar Islam Dia tidak akan mendapatkan Justru Allah akan Merendahkan Kemudian Tuhid itu merupakan Sebab Kesempurnaan Dan kebagusan Semua Amalan Bahkan Ini merupakan Syarat Diterimanya Amalan Tuhid ini Orang yang Tuhidnya Baik Maka Amal ibadahnya Juga bagus Karena dia akan Ikhlas Dia akan Bersih dari Ria Dia tidak akan Tercemari dengan Sumah dan yang lainnya Dia semata-mata Mencari wajah Allah Dalam setiap Perilakunya Sehingga akhirnya apa Ya Perilaku Adab dan Akhlaknya menjadi Baik Dia menjadi orang yang Bagus Dan begitu Maka Mari Kita pelajari Tuhid Kita pupuk Kita kembangkan Tuhid Pada diri kita Sehingga Diharapkan Dengan itu Kita akan Semakin Baik Menjadi Sempurna Sebagaimana Misi Rasul Rasul Diutus untuk Memperbaiki Akhlak Tetapi Yang dilakukan Rasul Adalah Memperbaiki Tuhid Terlebih dahulu Akhlak Akan Jadi Baik Ketika Tuhid Baik Demikian Subhanakallahumma Bihamdika Asyaduallaha Ilalanta Astagfiruka Wa atubu Ilaikussalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh